suami yang kasar itu jangan serta-merta disalahkan suami yang kasar ibu kalau punya suami kasar jangan langsung ibu kata suami saya kasar bisa jadi sebabnya karena istri kok tapi memang ada suami kasar bener jangan seperti itu anda berbuat dolim dosa di hadapan Allah perlu tata rem emosi makanya dikatakan nikahkanlah anak perempuanmu dengan orang soleh orang yang kenal Allah kalau dia tidak mencintai anakmu dia tidak akan berbuat dolim kalau dia mencintai anakmu dia akan memuliakannya laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dibukul laki-laki baik tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci begitu sebaliknya seorang istri yang baik tidak akan mencaci suami biarpun suaminya layak dicaci selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati